di tangannya, jadikan arwah ahli kuduma kalau dalam kitab anna wadir, ini kita ziarah kongkong kita nih, ini tetangga-tetangkanya tau, misalkan dia kan Sarofman udah meninggal lama yang lain gitu ya, bisa, cuma bisa, ini dia ngasih tau, dia sampingan sama bobotnya konyin, pamiun misalkan, atau Sarofman, kongkong, anak kulateng, anak kulateng, mau sampe di gerbang, orang itu udah tau, semua tau, dan itu yang hebatnya dong, orang umatnya Nabi Muhammad ketika nyampe di kuburan, ini kan kita ziarah buat orang tua kita doang, itu yang main, girang-girang banget anak kebahagiaannya, apalagi dikhususin, jadi kalau kata dikhususin, nih tawasul tadi khususin, itu main pada perbut, pada perbut ya kalau kebahagiaan, kalau kebahagiaannya, kalau punya anak Menter ngaji, ahli sodako, ya anteng, orang tua, enak, bentar dah, rasain dulu, itu yang pertama, akhirnya kedua kalinya, sahabat gilabah mimpi, begitu lagi, cuman ada yang beda, apa, yang tadi, Bang Mion lagi manyun, itu cahayanya lebih terang daripada tetangga-tangganya, sambil senyum-senyum, apa kata Bang Mion, abikilabah, makasih ya, nanti udah sampein sama anak aneh, itu lah Pak dia, aneh terang banget cahaya aneh, aneh kan akhir gue ramah Pak teman nih, wah udah dah, enak banget, dari ngambat aneh udah, makasih ya, abikilabah, bangunlah abikilabah, dan ini menyatakan cerita, kalau nggak percaya buka kitab An-awadir alqulyubi, karya daripada Syah Syihabuddin alqulyubi, ini cerita yang memang ditambarkan kita bahwa, siksa kubur ada, nah kita tugas sebagai anak apa, yang ketiga apa, awal adun soleh, yang pertama cara didik anak adalah pinter ngaji, Quran gitu loh, Quran apa kok, Quran yang agak beres, sholatnya kalau bisa, nggak sah, kan Quran adalah bahasa sholat, yang pertama apa, takbiratul iram, Allahu Akbar, kan yang paling susah mohon biar apa, yang orang Betawi paling nipur, dipenuhi apa, jin, jin, ya mah 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 Pak, orang Betawi, sama namun ampuh susah, Pak, Pak, baik Isai, makanya kalau saya berjuruh, imam bumbung, yang kedua yang ketiga yang kedua apa-apa ilmu yang manfaat ya kalau orang kalau orang tuanya biasa-biasa aja tetap ngajul-ngajul lah anaknya kagak mau ngaji apa gimana contoh kecil bapaknya meninggal yang ada di orang nangis orang tuanya kalau bisa mananya ngajarin dan lo kenapa itu MP3 semua salong-salong aktif 4 biji disitu adanya ini pesan saya satu ngaji udah nih lagi-gini orang tua yang meninggal nyanyi semua Oh iya anak-anak lagi ngaji duluan kalau mau mau pakai tahu kalau pakai tahu keluar-keluan Insyaallah nanti kerasa kalau kita udah ngajinya yang namanya anak memang silu walid-warid rahasia orang tua anak misalkan seorang jewe anaknya rada cakepan di kita memang bibitnya cakep ya iya ya toat ya memang banyak toat terlalu cintil ya makanya 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 memang kalau walaupun tidurin makanya nih anak juga kalau nyari calon ini cari yang bagus-bagus ngaji ya ya muka membosenin muka membosenin rumahnya karena imam akhman ini pengarikasi kirihan sama saudaranya ini saya jodohin kamu yang ngaji cakep tapi rada on yang kedua matanya pice tapi ada yang ini memang akan banget kenapa cantik kalau nggak bisa ngaji ini bahaya-haya lagi modalnya banyak bedak mahal ya ngejelek aja udah jelek tempur cakep tapi ya karena udah lapar udah ngalaman maaf saya tolat walau mudahan kita doain buat anaknya Bang Adi tapi udah nggak ketawa mulu Pak kamu harusin ini nggak ngejawab iya orang-orang yang umurnya semua dikasih barokah rezeki dunia wa asraf dan kita yang hati di sini mudah-mudahan dapat barokahnya dari beliau-beliau semua karena tahu saya beliau ini aktif buat pimpinan anak-anak muda nggak di mesin nggak di mana mudah-mudahan selalu udah pimpinan dari beliau semua-semua dan kita doain ada guru kita yang belum saat ini sampai saat ini belum belum juga juga mudah-mudahan lokasi Jodohnya Gak ada yang mau Ma Guus Fari Ma mau Ma emak Janganan ma Kita mengetegang Enggak ini Ya ma Guus Cewek ma Mau nungguin Guus Jangan disosor Alamanya Guus Bebek Mudah Tua-tua banget Tua-tua Tua-tua Tua Tua-tua Biar banyak rezekinya Mencari pandemi Uang Tua-tua Nah jadi ini ya Aku ingatkan suara Al-Fatiha Alhamdulillah